Rekaman video amatir milik warga berhasil merekam kejadian dua kelompok remaja yang terlibat tawuran di jalan Cipinang Muara, Jatinagara, Jakarta Timur. Kedua kelompok remaja tersebut saling serang menggunakan petasan, batu, hingga senjata tajam. Di lokasi permukiman warga yang padat penduduk. Aksi mereka ini sudah dua kali terjadi dalam semalam. Para pelaku tawuran pun memanfaatkan keadaan sepi dan tidak adanya petugas kepolisian. Namun warga lainnya kini panik dan ketakutan, tidak berani keluar rumah. Mereka mengaku resah dan khawatir, menjadi korban salah sasaran dalam tawuran yang kerap terjadi di wilayah ini. Ini rumah aja atau anak muda? Kayaknya anak tadi. Tidak, mau saya lagi sholat tadi kok ada pesan-pesan itu. Akhir. Buka berani keluar juga saya, Pak. Ini gimana dengan adanya akh tawuran ini? Kayaknya merasa bekerja, Pak. Ada yang mau senjata tajam? Kayaknya iya, kayak parang-parang. Jumlahnya kira-kira ada berapa, 20-30? Kayaknya lebih lah. Kan itu, dua kali kan. Tadi udah berhenti. Saya buat itu kok ada petasan lagi. Saya tutup lagi. Itu, saya takut, Pak. Kan ada pos di situ, ada pos tuh. Jadi memang di pantau terus, jadi aman. Berapa bulan itu aman. Ya, sekarang-sekarang aja udah. Malam Senin kemarin, tapi sekarang gue aja. Udah lama ini. Udah gak ada lagi gitu. Ya, amanah itu banyak ya. Tapi gak belakangan itu aman. Malam Senin yang lalu, sama-sama. Udah lama itu. Udah mudah-mudahan ya, Pak. Ya, anak-anak gimana ya, namanya. Kayaknya masih masa berpendidikan ke anak. Belum diketahui dari mana asal kedua kelompok remaja ini dan apa penyebab aksi tawuran. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.